Come and fly away with me Come and fly away with me Halo, gue Kepo Gaming Jadi ini adalah game buat Indonesia dan katanya sih mirip sama Limbo ya atau The Little Nightmare lebih ke Limbo sih kalo gue liat oke kita langsung aja new game jadi ini ceritanya tentang lucid dream katanya sih mirip-mirip inception gitu lah kalo misalnya kita mati di dunia mimpi maka di dunia nyata juga bakalan mati dan konsep itu cukup mengerikan sih sampe sekarang menurut gue tiba-tiba ada banyak orang dan sepertinya toko utamanya tuh ketindihan gak bisa bangun ya kadang kita suka merasa kayak gini kan ketindihan gitu tapi ngograk gak bisa tersiksa rasanya nah baru bangun dan toko utamanya seperti alien ternyata kita jadi kecil ya ranjangnya kan gede gitu joystick for movement oke ya seperti alien sih ini belakangnya tuh ada bisa ditarik gitu loh kayak mainan kayak gantungan kunci ini lompat oke coba kita liat dulu oh lagi masak coba mukanya rata jump for character jump oh iya sih ini lebih ke little nightmare ya sebenernya eh 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 mulai jatuh oke lewat sini aneh juga dirumah ada jembatan gitu pick object grab object coba oke berhasil digembok ternyata pintunya it may be a clue ada object ini kah kunci loh ini lift kayaknya kita harus buka kunci ini nih gemok nih bawa lagi bangkunya ke situ kali nah betul kan bangkunya kita bawa oke ini bawa sampai ujung aja deh oke betul uh paget gua naik naik lift ke atas ada tikus loh loh dia ambil kunci ya hmm kita kasih keju dulu dah nih keju tuh keran ayo sini oh disini ada jebakan ternyata jebakan tikus kasih dulu oke nanti dia kejepit kita sembunyi dulu disini kali nah oke mati lu tikus rasain lu gua juga benci banget sama tikus lama-lama gua pusing loh main game ini oh gitu ternyata cara pakenya ga usah kita lompat ya walaupun sebenernya agak ga masuk akal juga karena dia pendek kan kok bisa sih dia masukin kunci sebenernya kan gitu kan gua pikir butuh alat bantu apa gitu buat masuk ke lubang kuncinya ternyata ga usah gua mikirnya terlalu ribet oke lanjut lagi oh ga bisa ya bangku ini kunci lagi mudah bukan lurus aja aduh kaksa-kaksa ternyata kita keambil kita gagal berarti ya ga bisa lewat lurus begitu aja oh udah gitu aja books 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 one demo gamenya itu by Dwi Arifak Putra ya kan Dwi Putra orang Indonesia ini yang bikin special thanks untuk Ahmad Andi Susyanto jadi ini kayaknya yang bikin cuma satu orang deh ini nih namanya Dwi Putra dan dia mengucapkan terima kasih ke Ahmad Andi Susyanto jadi game ini memang dibuat oleh satu orang luar biasa juga sih dia mungkin penyuka Little Nightmare ya gamenya banyak terinspirasi dari sana gua liat oke jadi ini yang gua mainin adalah versi demonya bagaimana menurut kalian menarik ga game ini jadi bisa lah game ini jadi alternatif atau produk substitusi dari Little Nightmare walaupun kalian juga bisa main Limbo sih di mobile oke segitu dulu dari gua komen like share dan subscribe channel gua Kepo Gaming always positive thinking ciao selamat menikmati selamat menikmati